Apa yang terlihat dalam kegiatan di Pendopo Kecamatan Kasian Bantul ini bukanlah sebuah kebetulan. Sejumlah anggota forum komunikasi ormas dan relawan bersama mahasiswa Papua yang sedang menempuh studi di Yogyakarta menggelar bakti sosial memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Van Biak, mahasiswa Papua yang sedang menempuh studi di Yogyakarta ini mengaku senang bisa terlibat dalam aksi sosial bersama ormas dan relawan yang ada di Yogyakarta. Meski saat ini sedang beredar isu-isu yang mengarah pada rasisme, namun ia tak memperdulikan hal tersebut. Karena selama tinggal di Yogyakarta, dirinya bersama teman-teman mahasiswa asal Papua lainnya tidak pernah mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman. Kebetulan kami tergabung di mahasiswa, saya dengan teman-teman lain yang sekarang juga ikut. Kami diminta sama Pak Ajo untuk ikut berpartisipasi dalam aksi sosial ini. Dan kebetulan kami diajak untuk ikuti selama-selama per hari ini. Jadi saya dengan teman-teman saya juga ambil keselamatan, mau juga ikut berpartisipasi dalam aksi sosial ini. Harapannya seperti apa dengan Pak Ajo? Ya harapannya dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti begini, teman-teman kita termasuk teman-teman kita Papua yang lain juga ada punya. Bisa ikut acara-acara yang baik seperti ini. Bisa berbaur dengan masyarakat. Bisa berbaur dengan masyarakat. Sutera Jaya Donator Kegiatan Bakti Sosial menjelaskan pihaknya sengaja merangkul mahasiswa asal Papua yang sedang belajar di Yogyakarta untuk bersama-sama melakukan aksi sosial untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemuda asal Papua bisa bersosialisasi dan berbaur kepada masyarakat dalam bingkai NKRI. Bapak berbaunya teman-teman informasi di masyarakat ini untuk ada posisi musik kepada masyarakat ini untuk intinya untuk memperkuat pokoknya suatu persatuan dan kesatuan di buku dicubbakan lain. Dan kita juga punya kegiatan lain, akan punya keinginan lain untuk membantu ya, peduli kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan tidak seperti ini, akhirnya seperti ini juga nanti setelah kegiatan ini kita akan bagi air ya ke gunungnya.